Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 lalu ada yang memilih, bukan? sebab itu bisa menarik dan menarik adalah mengenai motor jadi mereka mengenai motor ini berapa pun? lalu ada yang menarik dan menarik seperti ini, apa pun? Tari koto tarik yaulah Bagaimana kita berapa lana? Nah, sebab lagi Bagaimana? Betulnya ada Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Setiap langkah yang kita lakukan di masjid Itu pasal baru Bagaimana kita berapa lakukan? 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 Yang kedua Saya ingat sebuah kisah di dalam kita Tersyadul Ibad Maka ada yang tahu Sebenarnya malasa Dan kena rasa mata Yang matanya Apatah Waktu kita berapa lakukan Dari dokter roh Maka dokter roh Aja lalu Tepat kena wajah itu matata Kapa kena wajah itu Ibadina sabari Ibadina buruk Akhirnya Akan mengekibatkan kebutaan Terhadap mata Yang kita miliki Nah, iya Waktu kita berapa Waktu sempajang Melo imajin Nengar itu Maka ada wang Kedua paksana itu terus Nareko Nak kena lagi Pendimata Nak kena wajah Ewa dingin jaji buruk Namalah ada pendimata Tetapi dengan keyakinan yang kuat Maka ada Deta na pungalatala Nareko Ipegoi Pasurona Nawireki Asila kangen Suatu keyakinan Deta na pungalatala Nawireki Asila kangen Nareko Nakeko Ipegoi Pasurona Pungalatala Akhirnya Malawi jenik Napa suku jenik Dan apa yang terjadi Iroh matahna Langsung disembuhkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu ini pada Sakit dokter Masih hilang Manakamagati Somatata Nah itulah Somatabansana itu Maegan atau Urai Tetapi Ibu itu waktu Berapa lama Baru bisa sembuh Makin apa langsung Sembuh ini Langsung tau Makanya Iroh matahna Iroh paserta Makada aja Tapi kena Wai Dewi Engkaling Jadi Ketutu Waktu ini Engkaling Adana dokter Makada Maka Maka Rabi Waktu Sempajang Mailuka Sempajang Mailuka Majenik Tetapi Saya yakin Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Pertolongan Akhirnya Majenik Nasabari Nasomataku Nasabairu Nadoteroi Adalah orang Nasrani Bukan agama Islam Pada saat itu Juga Dia langsung Memeluk agama Islam Karena dia Melihat Kejaiban Yang Sermon Rina Yang Nari Itu Tujuan 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 Di Sermon Rina Misalnya Nari Kepura Mas Sempajang Loro Tudak Tujuan Di Sermon Rina Mengajing Nari Kepura Bicara Bicara Lino Nari Itu Naruh Sajen Neta Narati Suasara Palawangan Loro Nani Asara Rire Kek Sempajang Maka Sermon Sermon Lata Nari Sermon Tujuan 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 Rima Tujuan Bicara Lino Itu Tidak Termasuk Kadir Yang Dimulihakan Allah Subhan Nabi Sermon Sehingga Rampai Sedi Kisah Maka Sedi Kampung Waktunya Pengulutan Nabi Isa Salaam Joka Joka Ritindu Kampung Aga Niten Nire Lener Kampung Adalah Kampung Yang Bagus Bersih Semua Penduduk Dalam Kada Sehat Maka Selesai Kampung Maka Selesai Kampung Agi Agi Ritana Pasti Yang Kena Dupa Kemudian Anak Anak Kampung Sehat Semuanya Segar Dalam Arti Kata Nabi Isa Sangat Mengagumi Kampung Itu Takjub Nabi Isa Melihat Kadaan Seperti Itu Dalam Jangka Waktu 10 Tahun Nabi Isa Mij Kampung Tapi Apa Yang Terjadi Berbalik Dari Apa Yang Pernah Beliau Saksikan Ini Tanyero Kampung Dia Naga Wasil Nata 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 Waktu Nata Nata Sehingga Nata Apa Mereka Meninggalkan Soalan Dan Tidak Menyembah Nata Nabi Isa, setelah mereka tidak sempat dan tahu di dalam kampungnya, pada Tuhan mereka, mereka tidak membuat mereka sempat. Jadi, Anda sewa itu, Anda lalu di dalam kampungnya, penduduk itu lalu, lalu mereka tahu, setelah mereka di dalam kampung, setelah mereka di dalam kampung, setelah mereka sempat dan mereka sempat, mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, terjadi kehancuran di dalam kampungnya. Lalu, lalu mereka sempat, apalagi mereka sempat, mereka sempat. Jika mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, mereka tidak boleh sempat. Ini adalah nadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu, sempat saja tajang, itu termasuk adalah orang yang ditingkatkan derajatnya, pangkatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, yang paling penting diperhatikan, apalagi, apalagi, mereka tidak mencari, mereka tidak mencari, untuk mencari, contoh, dengan mencari, tidak mencari yang ditingkatkan, menjadi mereka yang ditingkatkan, itu namanya membatalkan suara. Membatalkan suara. makanya SMITH aku raki sendiri ada yang awam di kita contohnya b identities sekarang hati Holland itu tidak termasuk 3 kali maka, itu terserah masalah kita sama disposition itu menjadi perempuan kita harus tawaran untuk perempuan di depan, dan merupakan di tengah-tengah di sempajan dan memperkenalkan orang anak-anak. Ia saja merupakan. Nareko mati, batal di sempajanan. Yang mana nareko di natek, ditunjukkan bahan-bahan, ditunjukkan bahan-bahan di sempajanan, tetapi hanya di kategori makru. Aga yang makru, nareko di pegoi. Lalu ngeki, nareko di pegoi, ngeki, ngeki, nareko di pegoi, lalu ngeki apalang. Padahal ini nareko meloki mas sempajan, makru hukumnya nareko mati. Apalagi minta, asal kurang buka puasa, makru buka puasa, ya. Mereji sedih hukumnya, makru hukumnya, ketika kita mau melakukan sholat, untuk merokok. Itu diitibaratkan pada satu hadis nabi yang mengatakan bahwa, nabi melarang orang yang makan bawang putih, untuk masuk ke dalam masjid sholat. Makru hukumnya, ngeki, nareko di mas sempajan, dan dikhawatirkan itu baunya masuk ke hidung orang lain. Aku ingat, itu ngeki, makru hukumnya, biasanya makru nareko di pegoi, dan ngeki, tetapi nareko di pegoi, makru ngeki apalah. Pada tahun ini, ditunahkan untuk memakai wangi-wangian. Sebab lagi, ajak kemana mabu ya lebatak, kita ingat, kita ingat, kita ingat, kita ingat, kita ingat, matangai takabari Allah, wakbari, panik tidak peta. Nasabari nama Allah, sampai jangan tahu, ini nasabari. Jadi, makanya disunahkan untuk membersihkan badan ketika sholat, tujuannya adalah supaya ia harus tidak peta, merasa nyaman ketika ikut sholat bersama dengan kita. Makanya Najib mengatakan, laula an asyuka ala ummati, lamartuhum an siwaki hingga kuli sholatin. Benengi dena maresa napego ummaku, maka saya perintahkan untuk melakukan sikat gigi, setiap kali ingin melakukan sholat. Disunah tu nareko meloki masan pajang, untuk sikat gigi yolo. Hadirin nadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dia wadid na liwa, wakatalu yaronai. Maka, nareko napa guruannya agamata, engka anak-anak, ya kita orang ini buang. Misalnya, matengaki masan pajang, nengka anak-anak tidak pernah, etengah emeluk buang, maka dena mariga agak ini, nareko meloki matengaki masan pajang, itu harus diselamatkan itu anak. Nareko irusai sem pajangnya, nama febato ini wadid. Maka pada saat itu, caranya dena mariga agak kita malangkah, yang penting tidak lebih dari tiga kali langkah, maka itu tidak merusak sholat. Itu tidak merusak sholat. Lebih dari tiga kali, itu merusak sholat. Kemudian yang kedua, rilena sem pajangnya nacangnya agamata, menggunakan bahasa lain, sekalipun itu berasal dari bahasa Arab. Misalnya, matengaki masan pajang, nengka taneki makedan. Eh, meloki itu juga bahaya pasai, bah. Bah. Ya, bah. Tapi yang kata-kata lain, bah, bah. Nah, berarti masalah yang sem pajangnya. Apalagi, nareko matengaki masan pajang, yoronan an riwi. Allahuakbar, bismillahirrahmanirrahim, latu al-fatihah, nengka cokin manribali ini. terpasan oleh pulau surat bin nas. Pulau surat bin nas. Pulau surat bin nas. Maliki nas. Nareko kata, cokini mas sem pajang itu. Sekalipun Al-Quran yang dibaca pada saat itu, pulau surat bin nas. Tapi tetai masalah sem pajangnya. Nasa ba engka akata lain, saling at sem pajangnya. Adirin nadirat yang dimuliakan Allah. Ia merupakan sahabat yang perlu. Yang terakhir. Maka yang kata-kata mas sem pajang. Iyero nabita riolo. Nacangi sahabatnya nabita. Nareko mas sem pajangnya. Iyero dipakta naliwangi kaki-kaki. Ya. Tapi nareko megan namu. Daripada dikikin namu. Eh, dia nama rigangnya. Kenapa? Karena Iyero nabita nacangi. Naliwangi kaki-kaki sahabatnya nabita. Iyero nabita pengulut abu bakar. Iyero nabita pengulut abu bakar. Iyero nabita pengulut abu bakar. Pakaian napake pengulut abu bakar. Naliwangi kaki-kakiah cinta loyawa. Sehingga nabi mengatakan. Wahai abu bakar sing-singkanlah pakaianmu. Agar kamu tidak menjadi orang yang sombong. Nasa ba magai. Tradi cinta orang arape riolo. Nareko angkat oma bidak. Naliwangi kaki-kakiah cinta. Dianggap sebagai orang yang sombong. Berarti tujuannya nabita nafakur. Berarti hanya. Supaya manusia terhindar dari sifat sombong. Berarti nareko. Riasetna kaki-kakiah cewe. Yare gaya wana. Yang penting tidak ada. Rasa sifat sombong. Di dalam diri kita hadirin. Terakhir. Ada pertanyaan yang masuk. Maka deh. Ya ini pertanyaan yang masuk kemarin. Saya adalah orang miskin yang memiliki anak. Satu dan istri satu. Anaknya berumur satu tahun. Dan penghasilannya itu hanya 30 ribu per hari. Jadi biasa kaki mandri nareko elei. Dia nareko tangkasi. Masa sahabat dia. Tapi pertanyaannya. Apakah. Boleh orang miskin seperti saya ini. Melakukan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana? Dia tidak diberikan puasa. Dia tidak diberikan puasa di maafat di. Maka dia beraturan agama. Jadi, dia akan diberikan puasa di maafat di. Serta dia tidak diberikan puasa di ular ramai. Yang mana mereka segera. Maka mereka sudah diberikan maafat di. Dia tidak diberikan puasa. Jadi, mereka tidak diberikan puasa. Dan mereka tidak diberikan puasa. Hanya kita yang wajib untuk menerima takat. Dan pertanyaan yang terakhir. Agar dibaca nareko melu. Di maafat di seseca. Biasanya kita tahu nareko maafat di seseca. Biasanya itu. Biasanya. 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 Sebenarnya. 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 Biasanya. Biasanya. Apalagi. Biasanya. Apalagi. Biasanya. 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 Cukup. Ibah ayah. identified. hadirin hadirat yang dimuliakan Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati